Halo sahabat Pertemuan itu adalah pertemuan yang luar biasa karena dalam waktu singkat sekali Kemudian kita bisa bertemu dengan Bapak Paus Franciscus Kemudian kita juga bersamaan bisa ketemu dengan teman-teman di KBRI ya Pak Dikan Kemudian dengan Rao Marcosolo Jadi banyak komitmen-komitmen agenda keberagaman yang kita sampaikan Tentunya dalam hal ini yang pertama adalah Tadi sudah sampaikan ya kita menyambut seluruh anak bangsa Yang terwakili terutama dalam lintas agama Kami-kami yang muda-muda ini menyambut sukacita dengan Bapak Paus Franciscus Karena apapun beliau itu selain pemimpin umat katoliksi dunia Beliau juga tokoh perdamaian Kemudian yang tentu kita harapkan bahwa dengan beliau Dan bersama dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh publik dunia lainnya Bisa menyuarakan perdamaian di berbagai dunia Dunia, terutama dunia sangat ketegangan saat ini Baik itu kan akibat perang konflik Ukraina, Rusia, kemudian Palestina dan Pak Israel Maupun karena degrasi-degrasi kemanusiaan Yang menyebabkan kemudian orang-orang tak berdosa Anak-anak wanita terbunuh, kemudian kelabaran di mana-mana Dan kesenjangan dunia semakin besar Antara timur dengan barat, utara dengan selatan seperti itu Oleh karena itu kita sangat bersuka cinta dengan kedatangan beliau ke Indonesia Kemudian yang kedua adalah bahwa memang Bapak Paus ini kan mungkin hadir dari benua lain Jadi beliau dari Argentina kemudian memimpin Patikan ya Tentu cara pandang beliau dalam melihat keragaman di berbagai macam belahan dunia Kita berharap salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai rujukan cara pandang Dalam mengokokkan hubungan antarumat beragama di berbagai belahan dunia lainnya Kenapa? Karena di Indonesia itu antara nilai budaya, adat istiadat, kemudian dengan ajaran agama, dengan bangsa Semua mampu dikompromikan dan tersuplemasi dalam nilai-nilai Pancasila Ini yang kemudian entah dengan namanya apa menjadi platform global Tapi kira-kira bahwa ketika sebenarnya semua agama duduk berbarengan Kemudian disitu juga menyatu budaya, kemudian nilai-nilai bangsa masing-masing Sesungguhnya persatuan, perdamaian pasti bisa dijaga oleh semua komponen Nah kemudian berikutnya tentu bahwa kedatangan Bapak Paus ini Ini sudah mengenal betul, tapi juga kemarin berdialog dengan beliau dan dengan Patikan juga Beliau itu kenapa kemudian datang ke Indonesia? Karena sudah paham Apa itu Indonesia? Apa itu Pancasila? Dan beliau melihat keragaman kita ini menjadi backbone atau tulang kumbung Dari persatuan perdamaian nasional Indonesia Nah itu yang membuat beliau tertarik Bahkan kemudian kalau menurut cerita bahwa misionaris terbesar di Patikan itu juga dari Indonesia Oh seluruh dunia, seluruh misionaris dipatikan yang terbesar dari Indonesia dalam hal ini dari provinsi NTT Yang terbesar Jadi bagaimana kemudian negara yang mayoritas muslim tapi jumlah misionaris terbesar itu justru dari Indonesia Dan ini betul-betul apa namanya selain juga soal urusan agama tentunya juga menjadi pengkerak-pengkerak Pancasila Dan promotor-promotor perdamaian di belahan dunia lainnya Nah cara pandang ini perlu kenapa kan di tengah ketegangan benua Eropa kemudian benua Amerika Ketegangan antara suku, kelompok, bahkan agama Ini seharusnya ada satu model Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya Perkenalkan saya dengan Rejinal Robert Capah Ketua Bidang Moderasi Beragama dan Hubungan Masyarakat Katolik Pengurus Pusat Pemuda Katolik Yang saya hormati para ketua ormas lintas agama yang menginisiasi acara ini Secara garis besarnya kami dari Ormas Katolik Sangat tersanjung nih para ketua Karena kami menganggap bahwa yang datang itu adalah pimpinan kami Ternyata semua pihak juga merasa penting untuk hadirnya seorang pemimpin Dunia pemimpin perdamaian untuk hadir di Indonesia Ini suatu kehormatan bagi kami khususnya ya umat katolik Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak Kepada TNI Polri, kepada pemerintah khususnya DKI Jakarta Yang nanti tanggal 5 buat melaksumkan acara ini Pemerintah sampai melakukan WFA di Jakarta Ini suatu kehormatan 2019 ada namanya dokumen perdamaian dokumen Abu Dhabi Kemarin si Altayab sudah datang di Indonesia Sekarang gelirannya Sri Paus hadir di Indonesia Ini suatu kehormatan buat kita semuanya Kenapa harus di Indonesia? Karena sebenarnya Bapak Sri Paus sangat memandang perbedaan Kemajemukan agama yang ada di Indonesia itu adalah suatu hal yang sangat penting Kenapa perbedaan yang ada di Indonesia ini Semakin memuatkan persaudaraan diantara kita sebagai anak bangsa Nah ini menjadi magnet tersendiri Kenapa Sri Paus yang di usianya Yang sudah semakin lanjut Sudah semakin tua Memaksakan diri untuk hadir di Indonesia Ada apa di Indonesia? Tentunya magnet itu perlu kita garis bawahi Maka tadi saya sampaikan di depan Kami sangat tersenjung Bahwa orang-orang muda ternyata Mau menjadi pelopor perdamaian juga di Indonesia Ini patut diapresiasi Patut harus disampaikan Sampai dengan ke akar rumput Ke ujung Nusantara harus sampai ke akar ini Supaya tidak hanya di DKI saja Nanti kan ini Ah itu kan orang Jakarta Nah tapi dengan hadirnya para tokoh-tokoh Ormas keadamanan ini Ini membuktikan bahwa Perdamaian di Indonesia Toleransi di Indonesia Harus senantiasa digaungkan sampai ke pantun Begitu Jadi kami dari pemuda katolik Sangat tersenjung Sangat mengapresiasi Dan harapan kami Hal-hal yang sudah diinisiasi oleh Bapak Suci Sri Paus Ini sungguh bertumbuh Dan berbuah di negara kita Nusantara Indonesia ini Itu dari kami Nanti boleh kita tampilkan lagi